Gue udah pernah share ke kalian tentang Kiaro Skuro. Gue udah pernah share ke kalian tentang Nocturne. Dan di video kali ini, gue akan share ke kalian tentang image-image ini. Persiapkan jiwa kalian. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut? Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi. Jadi gak ketinggalan video berikutnya. Buat gue, fotografi itu bukan sekedar dokumentasi. Fotografi itu lebih dari sekedar kamera setting, megapiksel, segitiga exposure, atau color preset. Fotografi adalah medium untuk merekam realita sekaligus menggali perasaan kita. Itu kenapa gue pernah share ke kalian tentang Kiaro Skuro. Melukis dengan cahaya di mana kegelapan juga bisa memperkuat narasi dan cerita. Itu kenapa gue pernah share ke kalian tentang Nocturne. Bahwa malam yang gelap adalah bagian dari realita dan perasaan yang ditimbulkan layak direkam keindahannya. Memberikan makna pada sebuah foto dan menggali perasaan pada saat melihatnya menurut gue adalah bagian penting yang terlupakan dalam mempelajari fotografi. Image seperti apa yang ditampilkan oleh sebuah foto? Apa yang coba dikomunikasikan oleh foto tersebut? Bagaimana perasaan kita pada saat melihatnya? Terinspirasikah kita? Mampukah image tersebut menggerakkan kita untuk mengambil image yang serupa? Dengan berkembangnya eksplorasi fotografi, pemikiran seperti ini seolah terlupakan. Diskusi tentang fotografi berubah menjadi seberapa tajam image kita. Apa setting yang kita gunakan? Pakai preset warna apa dan beli di mana? Dan lain-lain. Diskusi-diskusi yang semakin menjauhkan kita bahwa fotografi adalah tentang interpretasi visual dan bertanya ke diri sendiri apa yang kita rasakan. Oleh karena itu di episode kali ini gue akan share ke kalian image-image sederhana, biasa, dan low quality ini. Dan kita akan sama-sama mencoba menginterpretasi, menyelami perasaan, dan berdiskusi. Image-image yang disebut ruang liminal. Oh iya, buat yang baru klik video ini dan datang ke channel gue, gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten gadget dan teknologi yang gak menulis soal unboxing, impresi pertama, atau review. Namun gue tarik lagi ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. So, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai kuliah online fotografi, art, dan psikologi kali ini. Oke, coba lihat image-image berikut. Image-image yang beberapa waktu terakhir ini berkeliaran di internet adalah image yang disebut sebagai liminal space. Apa itu liminal space? Mari kita lihat beberapa definisi. The aesthetic known as a liminal space is a location which is transition between two other location or states of being. Typically, these are abandoned and oftentimes empty. This make it feel frozen and slightly unsettling, but also familiar to our minds. In architecture, liminal space are defined as the physical space between one destination and the next. A liminal space is the time between the what was and the next. It's a place of transition, waiting, and not knowing. Oke, kalau gue boleh simpulkan secara sederhana, liminality adalah fase di mana kita berada di persinggahan antara yang terjadi sebelumnya dan yang akan terjadi berikutnya. Dan menurut gue konsep liminality ini bisa berupa keadaan, waktu, dan juga tempat. Gue kasih contoh deh, konsep liminality yang cukup relate dengan kita. Liminality adalah waktu maghrib, di mana cahaya matahari mulai menghilang, namun cahaya-cahaya artificial belum dinyalakan. Dan kalian gak nyaman dengan situasi sudah hampir gelap namun belum terang tersebut. Liminality adalah masa-masa kalian baru lulus kuliah namun belum jelas akan kerja di mana. Di satu sisi lepas beban kuliah, di sisi lain khawatir akan rencana hidup berikutnya. Liminality adalah momen di mana kalian abis menyatakan perasaan kepada gebetan kalian, lega, yes. Gak nyaman karena takut apa yang akan terjadi setelahnya, yes juga. That's liminal space. Between what was and what next, full with transition, waiting, and not knowing. Itu di konteks momen atau waktu. Bagaimana dengan liminality pada konteks ruang atau tempat? Liminal space atau ruang liminal adalah tempat-tempat transisi antara dua titik, tempat-tempat penghubung antara awalan dan tujuan. Pombensin adalah ruang liminal antara berangkat dan sampai. Bandara adalah ruang liminal antara keberangkatan dan kedatangan. Lift kantor adalah ruang liminal antara cubicle kerja kalian dan dunia luar. Ruang tunggu dokter, lorong di antara kamar-kamar hotel, tangga darurat, tempat bermain anak, mall, cafe, supermarket adalah ruang liminal. Tempat-tempat di mana kita tidak pernah tinggal terlalu lama, hanya tinggal sejenak kemudian cepat beranjak. Setelah mengerti dengan ruang liminal, mari kita kembali ke image-image liminal space yang berkeliaran di jagad maya dan kita akan coba menginterpretasi, berdiskusi, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kenapa image-image ini terlihat aneh dan membangkitkan perasaan yang tidak nyaman? Kenapa sebagian dari image ini terlihat familiar, kadang mengingatkan akan nostalgia dan kadang seperti mimpi? Kenapa perasaan-perasaan ini bisa timbul hanya dengan melihat image-image ini? Well, ruang liminal dibangun dan difungsikan sebagai tempat di mana banyak orang beraktivitas, mulai dari hanya berlalu-lalang hingga kadang saling berinteraksi. Otak kita telah terbiasa mengaitkan ruang dengan manusia. Supermarket yang normalnya ada aktivitas orang mendorong troli dan berbelanja. Airport udah pasti banyak orang yang menunggu kedatangan atau keberangkatan. Taman biasanya diisi dengan anak-anak yang sedang bermain. Bahkan sebuah lorong, seharusnya ada orang yang berjalan searah atau berlawanan. Ruang akan selalu terikat dengan manusia yang mengisinya. Saat ruang-ruang liminal ini kosong, secara psikologis kita akan merasa aneh, tidak nyaman, dan seperti ada yang salah. Ruang-ruang ini harusnya ada manusianya. Apa yang terjadi? Kemana orang-orangnya? Dan ngapain fotografer atau orang yang mengambil gambar ini ada di lokasi tersebut? Apa yang akan terjadi kalau gue di situ? Ketidaknyamanan, ketakutan, selalu berawal dari ketidaktahuan tentang apa yang sedang terjadi, dan ketidakjelasan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Inilah yang disebut liminaliti. Kalian pernah nonton bioskop yang lokasinya di dalam mal pada jam midnight? Dan setelah filmnya selesai, mal sudah dalam keadaan kosong dan gelap. Apa yang kalian rasakan? Aneh? Nggak nyaman? Serem? Dan seremnya bukan serem hantu atau apa, tapi lebih ke perasaan yang nggak biasa. Ini terjadi karena timbulnya disorientasi pada diri kalian antara lokasi mal yang harusnya terang, benderang, dan ramai sekarang gelap dan sepi. Atau satu contoh lagi deh yang relate dengan budaya kita, yaitu rumah kosong. Rumah kosong selalu menjadi sumber inspirasi cerita-cerita hantu. Atau kalau ada rumah kosong di sekitar, mereka yang percaya tahayul pasti selalu memberikan warning. Hati-hati jangan lewat situ. Itu rumah kosong. Rumah kosong adalah contoh ruang liminal. Ruang yang telah lama ditinggali, namun penghuni baru belum datang untuk menempati. That's liminal space and time. Dan kita yang tidak nyaman mulai mencari penjelasan. Rumahnya berhantu. Sering lihat bayangan. Rumahnya jangan-jangan bekas pembunuhan. Padahal kita hanya berada di fase ketidaktahuan dan ketidakjelasan, hingga akhirnya nanti penghuni baru rumah tersebut mulai berdatangan. Next-nya adalah pembahasan kenapa ruang-ruang liminal terasa familiar di otak kita. Kadang kita merasa seperti mengenal tempat tersebut, tapi nggak tahu itu di mana. Kayak kita pernah ke tempat tersebut, tapi nggak tahu kapan. Lorong-lorong hotel dengan pintu kamar di kanan kiri kita, lorong rumah sakit, salah satu sudut dalam mal, ruang tunggu dokter, tangga darurat suatu gedung perkantoran, dan lain-lain. Well, kalau kita balik ke definisi liminal space, ruang ini adalah tempat persinggahan di mana kita biasanya tidak berlama-lama di tempat tersebut. Apakah hanya lewat, atau sekedar menyelesaikan urusan kita lalu pergi. Otak kita hanya merekam keberadaan kita yang sekejap di tempat tersebut, namun memori tidak cukup banyak untuk merekam detail-detail dari tempat tersebut. Ini kenapa beberapa image liminal space terasa tidak asing dalam ingatan kita. Nah, setelah sama-sama kita mengetahui definisi dari liminal space, atau kalau yang masih belum paham, silakan googling lagi untuk cari informasi lebih banyak. Pertanyaan gue, kalian pernah gak motret tempat-tempat seperti ini? Kalau gue setelah dilihat-lihat lagi foto yang pernah gue ambil, ternyata gue cukup sering memotret liminal space. Entahlah, mungkin dalam hal fotografi, gue memang lebih tertarik untuk merekam ruang dibanding objek, apalagi objek hidup seperti manusia. Menurut gue, ruang, apalagi ruang yang kosong, bisa memberikan kita cerita lebih banyak. Buat gue, objek hidup itu seringkali mengintimidasi, sedangkan sebuah ruang cukup humble bagi kita untuk berinterpretasi dan merangkai cerita. Referensi-referensi art, baik itu fotografi atau lukisan, yang terkait dengan liminal space, beberapa kali udah gue share di video-video lain. Contohnya ini, yaitu fotografer Todd Heido. Biasanya gue share karya beliau yang house hunting, tapi menurut gue karyanya yang berjudul Interiors, lebih berasa atmosfer liminal space-nya. Di sini Todd Heido menampilkan karya foto dengan interior rumah yang kosong. Saat melihat ini, ada perasaan gak nyaman di sini. Ini yang gue bilang tadi bahwa rumah kosong bisa menimbulkan disorientasi antara persepsi dan realita. Di persepsi kita, rumah seharusnya penuh dengan kehidupan. Furniture, barang-barang elektronik, manusia, dan sebuah keluarga. Saat dihadapkan dengan realita melalui foto-foto ini, pikiran kita pun bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan tempat ini? Seperti apa kehidupan sebelum hal ini terjadi? Feeling ini pula yang dirasakan pada saat melihat lukisan-lukisan dari John Register. Kontras dengan goresan kuasnya yang tegas dan warna-warna yang mencolok, lukisan John Register mengisyaratkan kesendirian, kesepian, dan ketidakpastian. Sebagai penikmat karya dan pengamat, bahkan kita bisa merasakan ikut terisolasi di ruang tersebut. Ruang-ruang di mana kita hanya lewat, ruang-ruang singgah, ruang-ruang liminal. Guys, terima kasih udah nonton video ini. Agak panjang gak sih video kali ini? Gak apa-apa lah ya. Kalau kalian tertarik dengan konsep liminal space, kalian bisa gali-gali lagi informasinya di internet, di YouTube, artikel blog, Pinterest, dan lain-lain. Gimana? Menarik gak video kali ini? Gue mau tau pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar. Atau kalau kalian mau langsung share hal atau cerita yang berhubungan dengan liminal space ini, tulis juga di kolom komentar. Seperti biasa kalau video tentang fotografi, pasti ada tugas buat kalian semua. Tugasnya adalah potret tempat-tempat yang menurut kalian cocok dengan konsep liminal fotografi. Tempat-tempat persinggahan yang kosong, tempat-tempat yang ngasih feeling gak nyaman ke kalian sendiri, tempat-tempat terbengkalai, ganggang sempit, dan lain-lain. Pakai kamera apapun gak masalah. Kalian lihat kan contoh-contoh image liminal space di video tadi? Bahkan kamera jelek dan jadul, malah memberikan feeling yang lebih gak nyaman lagi. Potret, lalu post di IG stories kalian, pakein hashtag ruangliminalgue, dan jangan lupa tag Instagram gue. Gue tunggu ya. Oke segitu ya video kali ini. Seperti biasa, klik like. Kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau gak suka. Follow Instagram gue tangan blank. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih banyak untuk video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. I'll see you next time.